Pemirsa sampah di perairan Waduk Jatigede masih belum bisa ditangani secara maksimal. Hingga kini berbagai jenis sampah seperti sampah kayu, sampah bambu, hingga sampah plastik masih memenuhi area pesisir Waduk Jatigede, terutama di Blok Tugu Wado. Pihak pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Lingkungan Hidup sebelumnya telah membersihkan dan mengangkat sampah di perairan Waduk Jatigede hingga bersih. Namun kini sampah-sampah tersebut kembali mengotori dan mencemari pesisir Waduk Jatigede. Sampah-sampah yang mengotori pesisir Waduk Jatigede tersebut terbawa oleh arus air dari sungai Cimanuk yang masuk ke Waduk Jatigede. Meskipun sudah dibersihkan oleh tim gabungan, namun sampah tidak dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir karena tidak adanya anggaran, baik dari pihak BBWS Cimanuk Cisanggarung selaku pengelola Waduk Jatigede maupun dari pemerintah Kabupaten Sumedang. Dandim 0610 Sumedang Letkol Infantri Zainal Mustafa mengatakan dalam penanganan sampah perlu dibentuk satuan tugas atau satgas khusus dari berbagai unsur untuk menangani masalah sampah di Waduk Jatigede Sumedang. Saya sendiri hadir disini untuk menjelaskan langsung bagaimana kondisi nyata, kondisi real di lapangan yang sebenarnya. Ternyata memang kondisinya sangat luar biasa, kalau saya katakan parah dalam lingkup yang kecil ya, karena memang sampahnya luar biasa. Sudah lima hari, ini hari ke-6 kita melaksanakan kegiatan karya bakti atau pembuatan sampah, namun hasilnya kalau saya bilang belum maksimal, sangat-sangat belum maksimal, karena kita lihat sendiri sampahnya masih ada. Dan ternyata sampah ini tidak diam, dia bergerak dari tengah ke pinggir. Ketika kita ambil, ternyata sore atau malam kembali lagi. Sehingga seanakan yang kita kerjakan belum mendapatkan hasil. Dan tentu ini menjadi bahan diskusi, bahan penyampaian kepada pimpinan ataupun kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahwasannya, perlu penanganan yang serius. Artinya apa? Bukan penanganan mandiri seperti yang kita lakukan. Saya rasa ini perlu dibentuk suatu sadgas pembersihan sampah waduk jati gede secara kompersensif dan melibatkan beberapa unsur ya, teknik tori, mudah daerah daerah, BWBD, dan mungkin yang lainnya. Sehingga penanganannya akan lebih maksimal dan hasilnya akan lebih bisa dilihat lagi. Dan di memperkirakan, ada ratusan ton sampah yang masih mencemari perairan waduk jati gede. Minimnya alat berat juga membuat evakuasi sampah dari perairan ke daerah menjadi tidak optimal.